Berita selanjutnya, sodara, agar kooperasi tetap bertahan di tengah pandemi, Dewan Kooperasi Indonesia Dekopin meminta agar semua kooperasi melakukan transformasi kinirja menuju digitalisasi kooperasi. Selain itu, kooperasi harus memberi kontribusi pada program ketahanan pangan nasional. Ditemui saat menghadiri Buswil Dekopin, wilayah Jawa Tengah di kota Semarang, Ketua Umum Dekopin Pusat Sriuntari di Sowarno menegaskan, di tengah pandemi ini, kooperasi harus melakukan transformasi kinirja atau perubahan bentuk kerja dengan tetap mempertahankan substansi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Kooperasi yang menjadi anggota Dekopin harus siap memanfaatkan dan berupaya mewujudkan era baru digitalisasi ekonomi. Sriuntari Bisowarno mengakui, masa pandemi ini berdampak pada kegiatan perkooperasian, namun tidak begitu signifikan, hanya berdampak 10 persen saja. Agar kooperasi tetap berkembang, melalui anak binaan ataupun kerjasama dengan UMKM, harus memanfaatkan digital dalam menjalankan aktivitasnya. Karena digital ini sudah tidak bisa dilewakan lagi, ini adalah zaman dihadapan kita, maka kita harus melakukan itu. Nah, mentransformasi generasi, mentransformasi sistem, mentransformasi SDM, ini butuh dukungan yang kuat, maka Dekopin punya lembaga namanya Labenkop, yang itu ada di pusat, ada di wilayah, ada di daerah. Ini akan menjadi agregat yang kuat, mesin pendorong untuk membangun mindset SDM kooperasi. Digitalisasi kooperasi ini mengharuskan SDM kooperasi harus menguasai teknologi informasi, maka diperlukan SDM yang mumpuni, terutama generasi muda yang punya kinerja tinggi.